Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Potensi Ragnar Orat Mangun perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terus mencuri perhatian. Tetapi, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, enggan memberi banyak informasi terkait hal itu. Dia hanya meminta para pencinta sepak bola Indonesia untuk bersabar. Ya, hadirnya pemain naturalisasi terbaru untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yakni Ragnar Orat Mangun masih menjadi TKTK. Pasalnya, winger yang sedang memperkuat klub kasta tertinggi Liga Belanda, Fortuna Sittard, itu masih belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Kendati demikian, Sumarji mengatakan pencinta sepak bola Indonesia harus menunggu Ragnar Orat Mangun untuk memperkuat skuad Garuda. Ia menjelaskan pendaftaran pemain akan ditutup pada tanggal 13 Maret tetapi reses Ragnar Orat Mangun akan berlangsung pada tanggal 5 Maret 2024. Sumarji menyebut anggot EXCO PSSI, Arya Sinulinga, yang lebih mengetahui proses pemain naturalisasi. Namun, ia mengatakan materi pemain untuk menghadapi Timnas Vietnam tak berbeda jauh dengan Piala Asia 2023. Ragnar Orat Mangun sendiri sudah diperkenalkan PSSI untuk menjadi pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu pun bisa bermain di posisi penyerang utama, winger kanan, dan kiri serta gelandang serang. Tak ayal, kehadirannya bisa memberi pengaruh besar ke permainan Timnas Indonesia. Apalagi, di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda mengincar hasil manis. Terima kasih telah menonton!